Intro Pemirsa, kuatkan legalitas perangkat desa Bupati Inhil M. Wardan serahkan nomor induk kepala desa dan nomor induk perangkat desa sekejabatan Teluk Bengkong 13 kepala desa dan puluhan perangkat desa memperoleh nomor induk kepala desa atau NIKD dan nomor induk perangkat desa atau NIPD dari Bupati Inhil Muhammad Wardan Saat kunjungan kerja di Kecamatan Teluk Bengkong, Bupati Inhil Bupati menyebut dikeluarkannya NIKD dan NIPD melalui proses panjang di Kementerian Dalam Negeri Dalam hal tersebut wujud nyata upaya pemerintah kebupaten Inhil untuk melindungi legalitas kepala desa Khususnya perangkat desa yang menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat Itulah makanya karena sudah kita mulai sejak tahun 2021 Kabupaten Kota Layar yang ada di Provinsi Riau akhirnya tidak ada Mereka berdatangan ke Kabupaten Indah Gilir untuk studi Untuk belajar hari ini ke Kabupaten Indah Gilir Kenapa Kabupaten Indah Gilir bisa secara cepat melaksanakan penerbitan NIPD ini Nomor induk kepala desa dan nomor induk perangkat desa Istimewa, saya pikir istimewa Kalau pegawai negeri Nomor induk pegawai negeri itu hanya 18.3 Tapi NIPD atau nomor induk kepala desa dan nomor induk perangkat desa ini lebih ya Menjadi 19.3 Yang jelas dengan adanya nomor induk ini secara registrasi Baik kepala desa maupun perangkat desa ini sudah diregistrasi secara sentral Bupati menambahkan NIKD dan NIPD yang diberikan ke kepala desa Menjadi yang perdana di Provinsi Riau Dan akan terus dikejar untuk para kepala desa dan perangkat desa Di 197 desa sekebupaten Indah Gilir Denia Rizal melaporkan